Jaringan Laskar Nusantara Banten dan Yayasan Amazing You Beginning menyelenggarakan kegiatan bakti sosial pengobatan gratis bersama Haji Saru GSA diinisiasi oleh Ahmad Rohani selaku Direktur PT. Afara Indoteknologi Acara ini dihadiri oleh Ketua Dewan Pendiri Jaringan Laskar Nusantara Banten Haji Embai Mulya Sarif, Ketua Umum Jaringan Laskar Nusantara Banten Hendra Enruswara, Direktur PT. Afara Indoteknologi Ahmad Rohani serta ratusan warga masyarakat yang mengikuti pengobatan gratis Minggu 19 November 2023 Acara bakti sosial pengobatan gratis ini diikuti sebanyak 250 orang lebih yang mana pengobatan ini rutin sebulan sekali diadakan Berikut wancara kontributor liputan Lugas TV Siang Bang Roy, hari ini PT. Afara Indoteknologi yang dipimpin oleh Bang Roy sendiri mengadakan pengobatan gratis antara JLNB dan AMAZING Seperti apa nih Pak kegiatannya dan berapa banyak masyarakat? Alhamdulillah perlaksananya pergiatan kaksos atau wakti sosial di lingkungan Gunung Watu yang warga pengobatannya dari Muntasari dan Gerogol Anggilan Nusias Muntang Gunung Watu untuk merobat Dan saat ini Kita melihat dari belakang kita ya Dari Medis Medis di Di sini dari Jakarta Dari Yayasan Nya begini Nya begini Alhamdulillah bisa membantu kita Dalam terlaksananya acara Bakti Sosial ini Dan Alhamdulillah juga Saya juga dibantu oleh Hadis Haruji Untuk diperkenalkan untuk acara ini ya Bang ke depan Giat-giat seperti ini Apakah nantinya akan dilaksanakan Atau seperti apa Insya Allah Insya Allah kita lakukan Bagian ini Mungkin Setiap Kita melihat dari masyarakat ya Ketika kebutuhan pengobatan itu Kita perlukan Dan kita supaya Banyak yang Tidak bisa menunggu ke Rumah sakit atau lainnya Kita akan kembali Semoga acaranya Nanti ke depan juga Makin baik dan makin bagus Terakhir harapannya bang Harapan saya Masyarakat Ketua Sanitropo Semoga Dari Pengobatan gratis ini Muncullah generasi-generasi muda Kedepannya Sehingga Insya Allah Semua Generasi muda kita Mengadakan ini BMPT Aparo Indoteknologi ya Pak Pak bisa diceritakan sedikit Pak Ini giat yang keberapa mungkin Kalau diobrol ke giat Tidak tahu yang keberapa ya Di Cilegon aja Sudah hampir tiap minggu Ngadain tuh Dimulai bulan Agustus kalau gak salah Insya Allah Sekarang kami Punya kenalan baru Atau mitra baru Yaitu toko Kota Cilegon ya Khususnya umumnya Banten mungkin Pak Rohani ini Jadi saya sangat bangga Pak Rohani Sebagai karga Berjiwa muda Tapi dia punya Punya ini Untuk kemajuan masyarakat ya Sosial masyarakat Peduli dengan kesehatan Untuk masyarakat Kota Cilegon Mudah-mudahan Apa niat beliau Dia dijiabah oleh Allah Subhanahu wa'ala Kita pun Mestinya Sebagai Warga Kota Cilegon Mesti memiliki Model begitu Yang peduli dengan Kepedulian masyarakat Boleh tau Kira-kira berapa Yang ikutin pengobatan Berarti saat ini Yang udah terdaftar Sekarang sekitar 200 200 Fixnya 200 Ya yang daftar ya Gak tau nanti Mungkin habis Dohor ini Mungkin nama lagi Pak Hari ini dihadiri oleh siapa Pak Mungkin Bapak bisa tau Pak Tadi Dari pihak JLNB itu Piai Haji Mbaimu Yastarif Sebagai dewan pendiri Hadir Dari sini pun ada kesepuhan juga Di luarnya Pak Rohani ya Ada Pak Haji Mbaimu Yastarif Pak terakhir Terakhir Harapan ke depan Pak Bapak sebagai Ketua Ya mudah-mudahan Dengan adanya Pak Rohani Di Kota Cilegon ini Ya peduli dengan Dengan masyarakat Kota Cilegon ya Mudah-mudahan Niat baik Pak Rohani Jadi Ibadah untuk semuanya Terima kasih Pak Dengan Bapak siapa Pak Pak Saffei Pak Saffei Pak Saffei hari ini Mengikuti pengobatan gratis Yang diadakan PT Afaro Indoteknologi Dan Yayasan New Begening Serta JLNB ya Pak Boleh tau Pak sakit Sakit apa Pak Sakit ini kaki Sakit kaki Oke Kaki sakit Pak Ini pengobatannya gratis Atau seperti apa Pak Gratis Gratis Tidak dipungut Biar apapun Tidak Pak Obatnya juga tadi Gimana Pak Gratis atau seperti apa Gratis obatnya Obatnya juga gratis Pak Ini kan yang adakan PT Afaro Yang punya kebetulan Pak Roh ya Bapak kenal sedikit Dengan beliau Atau seperti apa Pak Roh Kenal Orangnya baik Dia menolong juga ya Pak Sesama warga ya Pak Sama masyarakat Khusususnya hari ini ya Pak Iya Pak harapannya apa Dengan adanya Giat seperti ini Pak Kedepannya Sepertinya kegiatan Dari gini emang Jadi apa yang Diharapkan warga Sekitar bisa Realisasikan Dengan Pak Roh Ada lagi Pak mungkin Cukup itu aja Terima kasih Pak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya